Apa sih harusnya PT Timah yang dilakukan dalam kasus ini? Kita pelan-pelan ya, Mas Arji. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara siapa pemilik, sebenarnya PT Timah sudah mengakui itu milik mereka. Oke. Secara legal formal kan seperti itu. Cuma masalah pembuktian saja nanti. Apakah betul itu milik PT Timah atau bukan? Nah, ini nanti berpengaruh pada pasal-pasal yang akan diterapkan oleh penyidik ya. Untuk ke depannya. Nah, kalau menurut saya PT Timah, kalau memang betul itu adalah, dan mereka yakin itu adalah milik PT Timah, mereka harus membantu penyidik untuk memberi bukti-bukti. Apa sih buktinya? Kalau itu memang betul-betul Timah milik PT Timah. Agar nanti apa? Supaya putusan pengadil kalau memang terbukti itu punya PT Timah, itu kan bisa dikembalikan kepada korban. Dalam hal ini PT Timah. Tapi kalau pakai pasal 161, illegal mining, itu sudah jelas, itu akan disita oleh negara. Seperti itu. Bedanya mungkin seperti itu. Jadi kalau PT Timah sangat memiliki kepentingan terhadap Timah yang sekarang ini dipermasalahkan, harus ngotot. Harus membuktikan, memberi bukti-bukti kepada penyidik, ini punya kami loh. Ini berdasarkan bukti-bukti yang kami terima adalah punya kami. Kenapa pada saat dikenakan pasal 161, PT Timah kok diam saja? Sementara kan PT Timah yang melakukan penangkapan, pelaporan, di sini kan PT Timah itu yang menjadi pertanyaan saya. Yang menangkap juga divpam kan? Divpam. Sekarang kenapa ketika itu apa, dikenakan 161, artinya menambang di bukan iup, PT Timah diam saja. Harusnya berjuang lagi. Kasih bukti-bukti kepada penyidik. Bantu penyidik untuk mengungkap ini. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Nanti agar supaya pada saat putusan, kalau memang disampai ke persidangan, nanti ya dikembalikan kepada PT Timah itunya. Apa? PT Timah tadi. Tidak. Tidak. Masih tuah. revolvesah untuk menangki.